Terima kasih Kalian harus menghadapi mereka sore ini Bagaimana nih Gue mau nemenin bola sama yang lain Untuk melawan tim Rpati Putih Tapi Gue juga ada pertandingan sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bang Sinyo Gak ketahuan Yaudi Bang Sinyo Maafin gue Jok Lu kan tau Kalau gue tegang suka kentut Untung aja Bapak udah keluar Bang Sinyo Iya Jok Berit gue delgane Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum Bang Faii Eh Mogli Ada apa kemana Maksud kedatangan saya kesini Mau kasih tau sama Bang Faii Kalau pelatih Ingin bertemu sama Bang Faii Ya kemarin Abang udah janji sama dia Yaudah kalau gitu Biar Abang datang kesana Kalau begitu Saya pamit dulu Bang Ya ya Hai dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Semua rencana kita Sudah terlaksana Jadi tinggal nunggu keberuntungan aja nih Keberuntungan apa lagi nih Yang bisa nyelamatin Cimadun Takkan ada lagi keberuntungan Yang bisa nyelamatin dia Satu untuk kita Semua untuk kita Oi Anak-anak Semuanya sudah berkumpul Oke sekarang begini ya Tim U19 sudah tiba Dan pertandingan akan segera dimulai Oke Oke ready Oke ready Mau beli mana Kenapa saya belum lihat Mogli sakit sir Iya Coach Sakit Kurang enak badan Lumayan mereka Jauh lebih gede Dan lebih tinggi-tinggi Daripada kita-kita itu Kalian semua tenang aja Gue pernah kok Ketemu lawan yang kayak gini Kita itu cukup mengandalkan Kemampuan tim kita Dan kekuasaan Allah Kita semua harus berserah diri sama Allah Insya Allah Allah Ngebantuin kita kok Oke Don Madun bener Lu tau kan pemain tim nas kita Andik Fermansyah Dia aja tingginya gak serata-rata Tapi Dia bisa dipuja sama David Beckham Saat ini kita harus tunjukin Kemampuan kita kepada mereka Aneh Kenapa tiba-tiba si Marty mendukung gue Anak-anak Ayo tunjukkan kehebatan kalian Dengarkan musik yang merasuki dirimu Sampai jumpa di video selanjutnya Manis bayi, pake masi Dalam barun dan musik Tidak di nasi Walau tak sehat Satukan musik dan musik Tidak merasakan Trima semangat Tidak semuanya Angkat, yo angkat Tidak merasakan Trima semangat Tidak semuanya Angkat, yo angkat Ten, serang ke tanah mereka Oke, Dun Alhamdulillah Semoga aja si Martin balik ke dulu lagi Ten, oper ke Sukit Sukit, oper ke Aris Siap, Dun Jangan biarkan mereka mempermainkan kita Hadam pemain nomor 7 dan 10 Ayo Siap, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, tadi katanya Pak Pelatis Sandi mau berjumpa dengan saya Dimana beliau? Oh, Pelatis Sandi Beliau ada di lapangan, Pak Sepertinya ada pertandingan Ya, benar Sekarang tim sepak bola sekolah ini Sedang pertanding melawan tim U19, Pak Oh, gitu ya? Ya, yaudah lah Kalau gitu biar saya masuk beliau, Pak Silahkan Makasih, Pak Tidak ada orang di sana Siapa bilang Ini adalah bagian dari rencanaku Ten Sekarang gue ikutin dulu Tapi sebentar lagi Lu akan rasain Apa yang gak pernah lu sangka sebelumnya Ten Anggap aja di pertandingan kayak dulu Ya, dong Bagus sekali anak-anak Ikutin terus apa yang dikatakan oleh Madun Mereka benar-benar hebat Kalau mereka kompak terus seperti ini Mereka akan menjadi tim paling baik di republik ini Dan saya harus bisa mempertahankan kekompakan mereka Siapanya yang sebetulnya bertanding? Gue gak akan diarin Lu mencetak gol Bukan gue yang bakal ngegoli Tapi Madun Tuan Yes Hebat kamu Madun Dun Dun Bapak Kenapa dia ada di sini? Dun Lu boleh senang sekarang Tapi lu bakalan dimarah yang namun bukapnya Bapak gak tahu lagi bagaimana cara nasihatikan Apa kau gak pernah menghormati apa yang Bapak katakan? Oh, ada Bang P.I. juga Bang P.I. pastinya mau melihat Madun ya dalam pertandingan ini Bang P.I., Madun itu begitu luar biasanya Dia baru saja mencetak gol Dia itu memang hebat Tapi dia juga hebat membohongi aku Pak, gimana Bapak bisa ke sini? Pak, Bapak! Masih Bapak marah ngeliat gue ke sini Gue harus kejaraan Pak! Satu untuk kita Semua untuk kita Bapak! 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 Bapak tak tahu lagi apa yang harus Bapak bicarakan sama kau Lebih baik Bapak pergi dari kau Bapak! Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Bapak! Bapak, Bapak! Bapak! Madun! Apa yang kamu lakukan? Bapak... Ma... Madun! Kamu tidak bisa melakukan senaknya semua hal ini. Kamu nggak bisa keluar lapangan sembarangan. Kamu tahu kan pertandingan sedang berlangsung. Iya, Pak. Saya minta maaf. Sekarang ayo kembali ke pertandingan. Iya, Pak. Ayo cepetan! Dud! Ayo cepetan! Iya, Pak. Bapak, Bapak betul-betul nggak nyangka kau tega melakukan ini sama Bapak. Kau itu udah melanggar kepercayaan Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Gimana dengan Bapak, nih? Bapak! Pak! Si Madun ini nih Tuhan bohong Dia masih main bola sama tim tim kampungnya Apa maksud kalian? Si Madun tuh tak macam itu Itu kemarin Dia kan main bola Kecayaan dia Riz Kecayaan Enggak, 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 enggak Enggak mungkin Si Madun gak macam itu Enggak, enggak Bang P.I Kan si Ujawa sama sisinya udah disuruh si Madun buat jagain pintu depan Kaki lem jagain belakang Tuh, bener gak Riz? Iya, supaya aman dia kabur Terus terkesan dia tidur Madun Kamu harus konsentrasi Jangan seperti ini dong Ayo tunjukkan kualitas kamu Ingat Madun Jangan pernah berpikir tentang hal-hal di luar lapangan Sekarang waktu itu gue tunjukin kemampuannya Madun gak akan bisa konsentrasi Dengan kondisinya seperti ini Dun Lo ngapa bengong, Dun? Ini dalam pertandingan Eh, lo malah bengong Bang Pitung Dun Gue tahu, Dun Eh Lo lagi ada masalah Eh, lo lagi bingung gue tahu Tapi lo juga kudu bertanggung jawab, Dun Nah, Dun, Dun Eh, lo kudu pegang komitmen, Dun Eh, dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan Lo kudu selesaikan, Dun Iya, Bang Iya, Bang Tapi Gue kagak terima alasan apapun, ya Yang membenarkan diri larik dari yang namanya tanggung jawab Ya, Dun Dun Lo ada di pertandingan Lo lakuin yang terbaik buat tim lo, Dun Ya Mereka itu mengandalkan lo sebagai kapten Ya Jadi lakukan yang terbaik Karena lo adalah kapten Iya, Bang Insya Allah ya Akan coba Terima kasih telah menonton Hey 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 selamat menikmati 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 kurang konsentrasi jadi percuma juga gue kasih bola sama lo tim kita harus menang dun sorry dun selamat menikmati gue cuma mau tim ini menang dan gue gak mau tim ini dipermalukan bacot lu kayaknya gue harus keluar dulu deh madun selamat menikmati selamat menikmati gue punya rencana gue punya rencana gue punya rencana selamat menikmati 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 kalau kelakuan mereka seperti ini saya ingin main kembali pak kaki saya udah mendingan kok bagus sekali dun karena saya memang ingin sekali menggantikan martin, aris, dan subjit mereka gak pernah bisa menunjukkan kualitas yang baik martin, aris, subjit cepetan kalian keluar kak kok kita diganti masalah apaan pak sekarang saya tanya mau apa kalian di lapangan kalian tidak memiliki kekompakan sama sekali sekarang kalian boleh bertanding tetapi di luar lapangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengerti? asma! ten! ayo cepetan kalian masuk! teman-teman kita harus kerjasama oke 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 dibikin gol bagus sekali Dun bagus sekali nah untuk kalian bertiga itulah contoh permainan sepak bola yang benar bukan seperti apa yang kalian lakukan tadi terlihatnya sih untung masih berpihak kita lari ke kotak penalti selamat menikmati kita harus lakukan sesuatu kalau kayak gini terus kita bisa kalah selamat kalian semua benar-benar hebat lu juga hebat Dun ayo semuanya kumpul bagus Dun bagus kan Martin Aris Sukjir kenapa ya kalian bertiga ini terlalu egois Pak tunggu sebentar saya belum selesai kalian kan tahu kalau permainan sepak bola adalah permainan tim bukan permainan individu seperti yang kalian lakukan tapi kan kita udah ngelakuin ini dengan maksimal pak iya pak udah gitu kan ini kerjasama kita bertiga bener gak? iya man kan iya iya lah ini kalian katakan bertiga kalian tahu gak permainan sepak bola itu timnya berapa? 11 orang bukan 3 orang Martin ya tapi kan satu untuk kita semua untuk kita dan satu lagi kalian bilang kalian udah berbuat maksimal kalau kalian tahu apa itu arti maksimal itu seperti yang Madun lakukan dia mampu menyatukan tim tidak seperti kalian memecah-mecah tim dan dia mampu juga mengejar ketinggalan hanya waktulah yang memang menjadi sebuah batasan coba kalau tidak pasti tim ini akan maju dan menang tapi gara-gara kalian bertiga tim ini jadi kalah beri kami kesempatan lagi lah pak pelati oke 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 saya pasti akan berikan kalian kesempatan tapi satu minggu ini kalian bertiga saya skor dan satu lagi saya akan menghukum kalian seperti apa yang Madun lakukan karena kalian telah melakukan kesalahan papa tunggu pak kayaknya mendingan hukuman itu gak usah deh pak kita ini kan satu tim pak tidak bisa seperti itu ini untuk kedisiplinan mereka ya dan untuk kalian bertiga selama satu minggu kalian harus melakukan pekerjaan pembersihan dan mencuci baju semua anggota tim mengerti kalian? ya semua gara-gara lo dun kalian mau ditambah ya hukuman kalian dari satu minggu jadi satu bulan kenapa putihku terus maju kenapa harus kita sih yang dapat hukuman? ya semoga lah gara-gara si Madun pasti di saat dia lagi serta di bangku dia lagi ngajak-ajakin kita bener gak Riz? pasti dia ya kalau itu sih awas lo dun gitu ya akan bales gua harus ngomong sama bapak gua gak boleh buat bapak sakit hati nasar serigala berburu domba eh Madun buru-buru amat loh takut dimarin Mbak B bapak 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 jangan pukulin Madun bapak tak mau dengar lagi cakep kau Dun Madun kan gak ngapa-ngapain bapak tak mau dengar kau capek bapak ini pusing bapak ketiwa sama kau Dun tapi itu orang lain bukan Madun pak pak tak mau dengar pak tolong pak jain ke bugin Madun eh bapak macam mana pula bapak ini tunggu aja Dun itu baru awal belum lain-lainnya kita bakal lebih bersandiwara bener gak Riz? betul banget ya oh kalian mau ditambah ya hukuman kalian dari satu minggu jadi satu bulan wah jangan pak jangan pak aduh aduh magnificent pagi jaman penjajahan kadang-kadang eh nih gimana sih harus ngeselin belah akang apa dimana ni cepat kerjakan hukuman kalian sekarang iya 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 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih. Bule! 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 Dun, gua akan tunjukin pemenangan ini buat lu. Tangan! Masih, pick up! Bule! 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 Mbak, lagi-lagi Bapak ngelarang Madun main bola. Madun tau, Mak. Bapak ngelakuin itu semua karena Bapak sayang. Madun. Tapi Madun gak bisa ninggalin bola. Sekarang apa yang harus Madun lakuin, Mak. Madun gak mau, Mak. Madun gak mau bikin Bapak marah. Madun gak mau nyakitin Bapak. Madun juga sayang sama Bapak. Bang Madun jangan sedih. Iya, Bang. Bang Madun jangan sedih. Kalau Bang Madun sedih, kita juga ikut sedih. Gimana kita nonton pertandingan Bang Mule? Betul tuh Bang Madun. Kata Ujo. Pasti pertandingannya seru. Mudah-mudahan Bang Mule bisa bolin ya. Iya, tapi maaf ya. Sinyo, Ujo. Bang Madun itu lagi gak mau ngelakuin hal yang berhubungan dengan sepak bola. Bang Madun gak mau buat Bapak marah. Karena Bang Madun gak mau buat Bapak kecewa. Kita menampak. Kalian memang main hebat sekali hari ini. Iya, Pak. Tetapi, kalian harus berterima kasih pada seseorang yang berjasa kepada tim ini. Iya, Pak. Kita akan merayakan kemenangan ini dengan Madun, Pak. Berkat Madun, tim Garuda Mas bisa jadi menang, Pak. Eh, bener le. Eh, kalian kenapa? Dateng-dateng muka nyuda kusut kayak gitu. Iya, Bang. Bapak marah. Marah? Marah kenapa? Bang Sapa itu. Tahu kalau Bang Madun itu main bola. Iya, Bang. Sekarang Bang Madun lagi sedih. Karena gak dengerin omongan Bapak. Ah, gimana ini sekarang? Madun kasian. Kita bisa apa buat bentuk Madun? Lek, dirasat gue nih, Lek. Ini pasti ulahnya si Aris, Martin, sama si Sukjit, Lek. Betul, betul itu. Kapan-kapan tuan aku kasih pelajaran deh? Udah cukup kelakuan ya, Martin. Sekarang saatnya saya harus kasih dia pelajaran. Kalau dibiarin dia pasti bisa semena-mena. Martin, kenapa sih? Kamu kultur banget bajunya. Eh, dihukum sama Pak Platih. Gara-gara si Madun. Ayo jadi suruh bersihin lapangan. Gara-gara si Biang Kerok lagi si Madun itu. Mudah-mudahan itu semuanya bisa ngasih pelajaran buat kamu ya, Tin. Ah, Bu Lilius, Madun yang bikin salat. Bukan Martin. Kenapa Martin yang harus jalanin hukumannya? Dan kenapa Yuh datang ke sini? Cuma untuk bikin I kesel doang? Helena, ingat ya. Saya teh gurunya si Martin. Jadi tugas saya adalah mendidik si Martin supaya berperilaku sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Terus maksudnya apa? Ini kan Martin anak yang baik banget. Yang terhebat. Itu teh kata-kata orang tua di saat dia membela anaknya yang salah. Dan tugas saya adalah memperbaiki dan mengajarkan anak didik saya di saat orang tuanya gagal melakukannya. Apa maksudnya? Yuh bilang I gagal. Oh, kurung aja banget. Mendingan Yuh keluar dari rumah ini. Keluar. Pergi. Oke, saya bakalan pergi dari sini. Tapi saya minta tolong sama kamu ya, Helena. Buat atur dan didik Martin supaya nggak jadi preman. Maksudnya apa? Preman. Preman. Anak I preman. Saya teh lihat sendiri gimana jatuh si Martin nabrak si madu yang sampai jatuh. Eh, Bu Lilis. Bu Lilis kan nggak ketahu ape-ape. Jangan asal nuduh dong. Madunya aja lemah. Eh, Martin. Setnya belum buta. Matanya setnya masih normal. Saya masih bisa ngeliat kamu di dalam mobil. Martin. Jadi lu yang ngelakuin ini? Bukan suci sama si Aris. Lu udah banyak perubah sekarang, Piri. Untuk cerita lebih jelasnya, mendingan Bang Udin tanya sendiri sama Martin. Cukup! Pokoknya cukup! Yuh, jangan bohong tentang anak I lagi. Pergi dari sini. Get out! Get out! Eh, maafin atas pelakuannya Helena, ya. Tenang-tenang on, Bang. Bang Udin tanya tanya salah. Cuman masalahnya tanya saya tanya lagi bingung. Si Madun tanya lagi butuh bantuan. Saya minta tolong sama Bang Udin. Masalahnya si Madun tanya dilarang main bola sama Bang Civey. Yang benar? Iya, Bang. Bang Udin tanya harus bantuin si Madun. Kan Bang Udin tanya bapaknya si Madun. Bang Udin tanya harus bantuin si Madun. Pak, ini Madun buatin masyarakat kesukaan bapak. Gak usah sok perhatian lah kau sama bapak. Maafin Madun, Pak. Bang Udin yang sabar, ya. Iya, Bang. Yang sabar, ya. Ku jauh yakin bapak sayang sama Bang Udin. Ntar juga pasti gak marah lagi. Iya, Bang Udin. Iya, yuk. Dia dilarang sama Bang Civey. Kamu gak ada sayangan lagi sekarang, Martin. Terima kasih. Ayo, cepetan. Ayo, cepetan. Ayo, cepetan. Anak-anak tempat mungkin disana, Dun. Emang ini gue mau dibawa kemana sih? Aku disuruh pakai sepatu segala. Jadi, Dun. Ikut aja, Dun. Pasti lu nanti bakal tau. Ayo, burun. Ayo, cepetan, Dun. Ah, eh, eh, wah. Hatapan hatapan memodokan siap untuk ku jumpu dapatkan cinta hatimu Cintaku hanya untukmu denganmu Nikmati hangatnya mentari, obi dan dari Memandungi menghiasi mimpi-mimpi Kau berlangi menghiasi warna-warni Kau berlangi menerangi setiap hari Cinta-cinta dan bayanganmu Suka-sungka ingin memburu Shingga cinta ada di hati Hati cintaku putarkan untuk Cinta-cinta dan bayangan Suka-sungka ingin memburu Shingga cinta ada di hati Hati cintaku putarkan untuk Matapun fokus padamu Kau gadis manis dan logo Mata kamu cantik dan ayu Membuat pria terpaku Masa cinta pun menggambu Bunga-bunga pun tak layu Cintaku dulu tak ragu Terimu yang nomor satu Oke, sekarang perlombaan freestyle dengan tangan Main musik, kami coba dengarkanlah Sanobareku, sanobaremu Enterasi Dunia usik bagiku menarik Ketika ku berada di atas arena Semuanya terlihat fenomena Sek-sek-sek yang merek tambah asik Oh-oh, mainkan nada, beat dan tempo Oh-oh, musik-musik yang bombastis Sangatlah manis Kerang-kerik badanmu begitu elastis Hingga ku terbuai ke dalam halunan musik Oh-fantastis Santai saja Semuanya berbares Tetap selalu optimis Designing M-A-L-I Bergerak seiring dengarkan laguku Big dan nada bersatu saling berpandu Musik-musik yang fantastis Dengarkan laguku Oh-play Bergerak seiring dengarkan laguku Big dan nada bersatu saling berpandu Musik-musik yang fantastis Dengarkan laguku Oh-play Ayo semua MC Permisi sedikit Hip-hop ini tak usah kau buat menjadi sulit Dengarkan beat ini menyerang kau punya Hulu hati Buat dirimu sempurna ditusung pelatih Diraman nadai ku berbuat menggila Dengarkan alunan musik Kau punya Faris Panjava Kusah kembali kini kau punya amunisi Tak ada wits Kau tak akan bisa berselam Hey, 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 hello, alright, here Mama anak-anak alaf, break, sex, then it's kill Hey, bagus, bro Oh, ya, bro Hebat, bro Dan sekarang perlombaan freestyle dengan kaki Turun naik tangga Siapa yang menjadi peserta? Dun, lu harus ikut, dun Aduh, mbak, kayaknya gua gak bisa nih Kalau gua ikut, nanti bapak gua bisa marah lagi Ah, danun, ikut aja Ah, lep Bu, 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 bu Ini dia nih, bu Dia bu, orangnya, bu Dia mau ikut, bu Nah, dun Pada peserta, silahkan ikut panggung Ayo, dun Ayo, dun Ayo, dun Ayo, dun Dun, ini-ini Nih, semuanya, dun Ayo, dun Ayo, dun Ayo, dun Ayo, dun Ayo, dun Nih, nih liat deh Katanya Siti Madun itu ikut kompetisi Wah, bagus dong Kita harus nonton itu Jen Ya kan pasti seru Wah Gua no vlog Jennifer, sayapnya kemana Kok bidadari gak ada sayap Ini namanya jodoh kali ya Kita ketemu disini Jennifer Eh Aris Ini tuh namanya bukan jodoh Ini tuh musibah bisa ketemu sama lo Oh Uyuy, gak kangen apa nih Sama Ais Hehehe, Ais Maaf ya Ais ya Nurul sudah tidak suka Dengan Ais Nurul udah belajar bahasa Indonesia Enggak ada pisau apa ya Buat apa Ais Sakit hati Ais Ayo lu ternyata yuk Oh Jadi si Madun ikut kompetisi Nih Indonesia 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 Itu negara ku Tanah air ku Tanah air ku Sang juara Aku sang juara Aku sang juara Itu daraku Itu namaku Buat apa Ngomongin bola Ngomongin bola Kita jago nye Lo gak percaya liat aje Ente ngejual Ane ngebeli Jangan coba Jangan coba-coba lawan kita Oh Indonesia teriakan Oh 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 Mata riapanku Bersorah satukan semangat Merah putihku terus maju Madun! Udah takut-takut nyalo sama bapak lu ya! Masih berani main bola Lu bapak lu aja nge-luargain Gimana yang lain Mata riapanku Mata riapanku Tapi tadi tuh kayaknya ada yang ngasih tau kalo Madun itu gak punya perasaan Karena Madun itu udah melanggar perintah dari bapaknya Emangnya siapa? Siapa ya? Mana gua tau Oh gua tau tuh Le Itu tuh pasti si Aris Tadi kan di jalan kita ketemu sama dia kan? Oh iya bener Aris Aduh Kau harus dikasih pelajaran ya Aris ya Madun itu begitu luar biasa Dia baru saja mencetak gol Dia itu memang hebat Tapi dia juga hebat membohongi aku Bapak mau kau berjanji Di atas kulatnya Kau harus janji sama bapak kalo kau tak akan main bola lagi Maafin Madun pak Madun bukan anak yang baik buat bapak Wah yuk seru ini Tadi pertandingan yang tadi Hebat Bagus Keren Reset tuh company Pengen makan singkong gua udah disuruh nyabut sendiri Kan kalo dia mau gua beli di pasar bahasa setrak mah Dimana ada pun singkong Itu kan Sinyo masih Ujo Ngapain dia? Jok Kenapa lu diam aja Jok? Ujo sedih bang Sinyo Jangan sedih gitu dong Jok Tadi bang Madun sedih Sekarang lu ikut ikutan Ntar gua ikutan sedih Jok Ujo kasihan sama bang Madun bang Sinyo Tapi lu jangan ikutan sedih juga dong Jok Jok gimana kita adu breakdown? Maaf bang Sinyo Ujo gak mau Ayo dong Jok Buat ngibur lu biar seneng Jadi lu gak sedih lagi Gimana Ujo bisa seneng bang Sinyo Bang Madun sama bapak lagi musuhan Bang Madun sedih Bapak juga sedih Mana bisa Ujo seneng-seneng Tapi kan Jok Sekarang gimana ya bang Sinyo Bang Madun gak boleh main bola lagi sama bapak Gue lagi bingung nih Gimana cara bantuin bang Madun nih? Itu dia yang bikin Ujo pusing Bantuin mikir dong bang Sinyo Iya gue juga lagi mikir nih Rang ajar si Faye Dia berani-berani yang larang si Madun Gue bapaknya sendiri gak bikin perhitungan Awas lu Faye Begini Mardin Kamu sekarang harus manfaatin situasi ini sekarang Soalnya Madun ini gak boleh main bola lagi Dia dilarang sama bang Saffeyi Kamu gak ada sayangan lagi sekarang Martin Tenang aja Mi Martin bakalan bikin Madun menderita Selamanya Biar dia gak bisa main bola Pee Pee Gua lu Eh Din Kau tuh macam orang hutan aja Kalo masuk ke rumah orang itu ucapkan dulu salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Balikin anak gue si Madun Balikin Ada apa? Hah? Gua gak mau lu ngelarang si Madun Dia tuh anak gua Gua gak mau dilarang-larang Eh Din Jangan harap si Madun bisa ku kembalikan sama kau ya Aku gak mau dia tinggal sama kau Apalagi sama istri kau yang company itu Bisa rusak nanti anakku Apa? Apa lu bilang rusak? Hei asal lu tau be Dia tuh anak gua Darahnya yang mengalir dari tubuh gua Jadi gua berhak lancar dia Jangan harap si Madun ku kasih sama kau Gua gak akan biarin lu ngelarang si Madun Sekarang lu larang Besok lu seksa Besoknya lagi Lu persenaganya buat kepentingan pribadi lu Hei Din Tutup lu kau Lu yang harus ditemukan lu Kalau lu marah berarti benar Iya Oke oke ya Kau tunggu disini ya Jangan kemana-mana kau Ya Kau tunggu disini Oke gua tunggu Mau apa dia? Nih Kau baca nih Hah? Ini surat aktifnya semuanya Baca Hmm? Sampai ini? Iya Itu namaku Dan si Madun itu adalah anakku Eh Din Kau ini apa-apa nih kau nih ha? Bapak Bapak kenapa sama bangku Din? Ini surat resmi dari pemerintah Bahwasan si Madun itu anakku Jangan macam-macam kau Gua harus kesan Lu boleh banggain surat aktif itu Tapi tetep Madun anakkuan Dan dia juga tahu Darah yang mengalir adalah Darah sepak bola Nggak kayak lu Siapa bilang aku tak punya darah sepak bola Hah? Aku yang ngajarin si Madun main bola Aku yang beliin dia kaos Aku yang beliin dia sepatu Dan lu yang melarang si Madun main bola Iya kan? Kenapa dia? Gak bisa ngomong loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kebetulan lu dicampai Din Sekarang juga lu ikut gua Ikut sama bapak sih lu Dan gua gak akan biarin lu dilarang-larang disini Hah? Apa yang kau bilang? Hah? Din Gua tahu lu disini gak diurusin Di jemin Mengkanya lu ikut babet Gua akan sekolahin lu di sepak bola terkenal Lu bakal jadi pemain bola terkenal Bukannya dilarang-larang Eh 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 bang Eh Eh Apa pun bang? Bang tunggu bang Kok gak bisa bak si Madun? Lu mau keseksa lagi? Dia ini anakku tau kau Enak aja Udah jelas jelas si Madun anak gua Lu cuma ngaku-ngaku aja Ngakunya sayang Tapi mana? Malah diseksa orang Eh bang tunggu bang Gua ini babel yang asli Bukannya dia Ayo Tolong lepasin akan Madun mbak Maaf Tapi Bapak udah gak besarin Madun sampai sekarang Madun itu dihukum Karena udah ngelanggar janji sama Bapak Dan Madun yang salah bukannya Bapak Mbak Kalau emang seandainya ada yang mau disalahin Madun yang salah Bukan Bapak Dun Bapak lu tuh gua bukan dia Madun tau Bapak itu ngelakuin ini semua Buat kebaikan Madun sendiri Bapak Martin Martin Ari Sujin Cepetan kalian keluar Nah Eh Lu kudu harus lagi Eh gimana sih dia logback sebenernya Kudu menyampingkan masalah pribadi Ya bener Assalamualaikum Waalaikumsalam Dun Tol tau Sekarang lu larang Besok lu bisa Besoknya lagi Lu perdayakan Apa sih Dun Aja Aja Etei kedua Adei ngebeli Jangan coba-coba lawan kita Oh Indonesia teriakan Oh Tersorak Satukan semangat Merah putih ku pasti menang Bersama teriakan Oh Tersorak Satukan semangat Merah putih ku terus menuju Tersorak